Intro Cemat yang dikasihi Tuhan Yesus, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara, iman itu ternyata bisa gugur. Itu kesaksian kitab Injil Lukas, pasal 22, ayat 24, sampai ayat yang ke-38. Nah, apa itu iman? Mengapa iman bisa gugur? Apa penyebabnya? Lalu, bagaimana relevansinya dalam kehidupan bergerja dewasa ini? Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapak, Allah yang Maha Kuasa, inilah kami anak-anakmu. Kami muliakan namamu supaya engkau Allah yang Maha Baik, Allah yang memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Saat ini kami anak-anakmu mau belajar dari firmanmu. Ya Rauh Kudus, tuntun kami dengan kuasamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jumat yang dikasih Tuhan, mari kita membuka Lukas, pasal 22, ayat 24, sampai ayat yang ke-28. Judulnya, Percakapan Waktu Perjamuan Malam. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku dan kamu akan duduk di atas takta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Simon, Simon, lihat, Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insab, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau tiga kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal, dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, Tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, Hendaklah ia membawanya, demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, Hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu, Bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung diantara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini dua pedang. Jawabnya, sudah cukup. Jemaat yang dikasih Tuhan, Kitab Injil Lukas ini adalah kitab yang unik. Mengapa saya katakan unik? Sebab dari semua penulis kitab Injil, hanya penginjil Lukas lah, bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Nah, penginjil Lukas ini menulis kitab Injilnya ini pada tahun 63 Masehi. Lalu, kitab Injilnya ini dia kirim kepada sahabatnya yang bernama Teofilus, dan nanti sahabatnya ini yang akan mengirim tulisannya ini kepada jemaat-jemaat yang ada waktu itu. Sedara, penginjil Lukas melalui kitab Injilnya ini mau meyakinkan jemaat untuk sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus. Sebab hidup beriman itu adalah kehidupan yang sangat penting, dan penginjil Lukas memberikan penekanan tentang hal itu. Karena itu, Lukas menulis kesaksian dari orang-orang tentang Yesus Kristus, dan itu dia susun di dalam kitab Injil yang disebut kitab Injil Lukas. Sedara, teks bacaan kita ini menarik. Saya menyebutnya menarik, karena ada adegan yang tidak lasim kita temukan di sini. Murid-murid Yesus bertengkar. Murid-murid Yesus bertengkar. Padahal mereka siang malam ada bersama-sama dengan Yesus. Ini adalah orang-orang yang mendapatkan pengajaran langsung dari Yesus. Ini adalah orang-orang yang dekat dengan Yesus, tetapi toh mereka bertengkar. Ini menarik untuk kita kaji. Sebab ada pemahaman bahwa kalau orang itu dekat dengan Yesus, orang itu beriman kepada Yesus, dia tidak pernah bertengkar dalam kehidupannya. Bahkan ada yang mengatakan bertengkar itu tidak baik. Bertengkar itu adalah dosa. Nah, dalam bacaan kita saat ini kita menemukan ternyata murid-murid Yesus bertengkar. Nah, dengan adanya pertengkaran ini, kita mengerti bahwa ternyata dalam menjalani kehidupan, pertengkaran itu tidak bisa dihindari. Mengapa? Karena kita ini dilahirkan berbeda satu sama lain. Kita tidak dilahirkan sama. Karena itu kita berkomunikasi. Dan ketika kepentingan kita tidak terakomodir dalam komunikasi itu, kita pasti bertengkar. Pertengkaran itu terjadi karena egoisme manusia yang ingin diperhatikan, yang ingin dianggap, yang ingin dianggap lebih dari yang lain. Bertengkaran itu hal yang alami sebenarnya karena perbedaan ini. Nah, yang kemudian menjadi pikiran kita sebagai warga gereja adalah ketika terjadi pertengkaran itu, tidak ada yang direndakan, tidak ada yang dilecehkan, tidak ada yang disakiti, tidak ada yang dirusak. Pertengkaran boleh saja terjadi, tetapi sebagai manusia, kita harus menghormati satu sama lain. Artinya, ketika pertengkaran itu terjadi, jangan ada tindakan atau sikap atau perkataan yang membuli sesama. Jangan ada tindakan, sikap, dan perkataan yang merendahkan sesama. Sudara, pertengkaran murid-murid Yesus ini adalah pertengkaran yang sangat hebat. Mengapa? Karena ketika mereka bertengkar, Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Yesus adalah guru mereka. Yesus adalah orang yang sangat berpengaruh kala itu. Yesus sangat dihormati. Biasanya kita ketika berjumpa dengan orang yang sangat berpengaruh, yang sangat dihormati, dan kita sedang bertengkar, dan orang itu datang, biasanya pertengkaran itu terhenti sejenak. Mengapa? Karena saking hormatnya kita kepada orang itu. Tetap di sini, saudara sekalian, kita melihat murid-murid bertengkar, padahal ada Yesus bersama-sama dengan mereka. Mereka bertengkar di depan Yesus. Mereka bertengkar ketika guru mereka ada bersama-sama dengan mereka. Saudara sekalian, mengapa murid-murid Yesus bertengkar? Ini adalah pertengkaran yang kedua. Sebelumnya, mereka pernah bertengkar, dan itu dicatat di dalam. Kitab Injilukas pasal 9, ayat 46 sampai ayat yang ke-48. Saya akan membacakan bagi kita semua, ayat 46 dari Kitab Injilukas pasal 9. Maka timbulah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Mereka bertengkar soal siapa yang terbesar. Dan karena itu Yesus mengambil seorang anak kecil, meletakkannya di tengah-tengah mereka. Dan kemudian Yesus mengucapkan kalimat ini, Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Ini ajaran Yesus bagi para murid. Para murid diminta untuk menyambut anak kecil. Menyambut anak kecil di dalam nama Yesus. Sebab menyambut anak kecil di dalam nama Yesus, itu sama saja dengan menyambut Yesus. Ini sesuatu yang menarik saudara sekalian, karena di saman itu, anak-anak belum dianggap sebagai, belum dianggap sebagai manusia yang dewasa dalam iman. Nah, orang-orang yang direndahkan ini, orang-orang yang dianggap enteng oleh lingkungan di mana mereka hidup, itu diambil oleh Yesus, diletakkan di tengah-tengah para murid. Yesus mengatakan, jika murid-murid menyambut anak ini dengan baik, itu sama saja dengan menyambut dia. Apa artinya itu? Artinya, jika para murid melayani anak ini, memperlakukan anak ini dengan sebaik mungkin, memperlakukan orang yang tidak dianggap dalam kehidupan bermasyarakat, menyambut orang yang dianggap kelas 2 dalam kehidupan bermasyarakat, mereka sama saja dengan menyambut Yesus. Nah, saudara sekalian, dalam kehidupan bermasyarakat, ada orang-orang yang dipandang tidak terhormat, ada orang-orang yang dianggap marginal, ada orang-orang yang status sosialnya dianggap rendah. Nah, jika kita menyambut mereka, kata Yesus, itu sama saja dengan menyambut dia. Dan itu yang terbesar di dalam kerajaan surga, itu pengajaran Yesus pada murid-muridnya. Dan rupanya pengajaran ini belum dipahami benar oleh murid-murid Yesus. Dan karena itu, dalam bacaan kita tadi, kita membaca, para murid bertengkar soal yang sama, siapa yang terbesar di antara mereka. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, yang terbesar itu sering dikenakan kepada orang yang punya kedudukan yang tinggi, seperti raja misalnya, seperti pegawai-pegawainya, dan orang-orang yang berpangkat di saman itu. Mereka sering dianggap sebagai yang terbesar. Nah, orang-orang yang mengikut Yesus, dua belas murid Yesus itu juga mempertingkarkan tentang siapa yang terbesar. Jadi, mereka berpikir, dari dua belas orang ini siapa yang paling besar. Jadi, jelas sebaik kita, rupanya di antara murid-murid Yesus ada yang berebut kedudukan, berebut simpati Yesus, agar Yesus mau menunjuk atau mengatakan, dari dua belas murid Yesus ini, siapa yang terbesar. Jadi, saudara sekalian, berebut kedudukan itu bukan nanti ada sekarang. Di saman itu, para murid menarik simpati Yesus, dan mereka berebut soal siapa yang terbesar di mata Yesus. Nah, bagaimanakah Yesus meredakan pertengkaran itu? Mari kita lihat teks bacaan kita dari ayat 25 sampai ayat yang ke-32. Di sini, Yesus mengajarkan mereka. Perhatikan bacaan kita dalam ayat yang ke-25. Yesus mengatakan, Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Ayat 26, Tetapi kamu tidaklah demikian. Kamu tidaklah demikian. Perhatikan, saudara sekalian. Yesus mengatakan di sini, Tetapi kamu tidaklah demikian. Artinya, tidak seperti raja-raja. Tidak seperti penguasa yang memerintah. Yang menjalankan kuasa. Kamu tidak seperti demikian. Kemudian, di sini disebutkan, Melainkan yang terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Yang terbesar itu menjadi pelayan. Artinya, orang yang menjalankan fungsinya sebagai pelayan, itu yang terbesar di mata Yesus. Tetapi orang yang memerintah, yang menjalankan kuasa, itu bukan yang terbesar di mata Yesus. Jadi, pemahaman tentang yang terbesar di mata Yesus, itu berbeda dengan pemahaman dunia ini. Di dunia ini, yang terbesar itu adalah orang yang punya kedudukan yang tinggi, seperti raja misalnya. Seperti presiden misalnya. Seperti bupati. Seperti gubernur misalnya. Mereka dianggap sebagai orang yang terbesar. Orang nomor satu. Tetapi bagi Yesus, yang terbesar adalah orang yang menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelayan. Jadi, siapapun yang berfungsi sebagai pelayan, bagi sesamanya, di mata Yesus, dialah yang terbesar. Tetapi, saudara sekalian, saya memberikan tanda awas di sini. Orang yang melakukan tugas pelayanan itu adalah orang yang tidak pandang bulu. Siapada orang yang melayani, dia melayani hanya untuk orang-orang tertentu. Nah, melayani yang Yesus maksudkan di sini, menjalankan fungsi sebagai pelayan di sini, adalah melaksanakan tugas pelayanan bukan hanya pada orang-orang tertentu. Orang bertangkat misalnya, orang berpengaruh misalnya, orang yang punya pendudukan tinggi misalnya. Bukan hanya untuk mereka, tetapi berlaku untuk semua orang. Jika engkau melayani semua orang, yang memperlakukan semua orang dengan baik, engkau di mata Yesus adalah yang terbesar. Ini pengajaran Yesus bagi murid-murid, agar para murid tidak lagi berebut kedudukan. Sebab ternyata di mata Yesus itu bukan yang terbesar, itu yang terendah. Yang terbesar adalah orang yang menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelayan. Yang kedua, perhatikan ayat 27. Di sini disebutkan, Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Yang lasing terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, yang duduk makan itu dipandang sebagai orang yang lebih tinggi kedudukannya dibanding dengan orang yang melayani. Tetapi di sini Yesus mengatakan, aku ada di antara kamu sebagai pelayan. Jadi di sini Yesus menegaskan, yang terbesar baginya adalah pelayan. Dan dia mencontohkan dirinya, aku ada di antara kamu sebagai pelayan. Inilah perkataan Yesus yang sungguh luar biasa memotivasi kita agar kita berfungsi sebagai pelayan bagi sesama kita. Kebaikan yang ada pada kita, itu kita berikan kepada sesama. Yang ketiga, Perhatikan ayat 28-30. Duduk semeja dengan Yesus dalam kerajaannya dan duduk di takta, menghakimi 12 suku Israel. Ini adalah kalimat yang dicapkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Yesus mengatakan, kalau kamu menjalankan kehidupan sebagai pelayan, bagi sesamamu, kamu akan duduk sehidangan dengan aku di syurga nanti, kamu akan duduk di atas takta menghakimi orang Israel. Ini perkataan Yesus untuk murid-muridnya. Jadi, kalau kita selama hidup benar-benar menjalankan tanggung jawab kita sebagai pelayan, bagi Yesus, itu adalah yang terbesar di dalam kerajaan syurga. Ini motivasi yang luar biasa, sehingga kemanapun kita berada, Kemudian mari kita lihat ayat 31 sampai ayat yang ke-34. Saya bacakan ayat 31 dan ayat 32. Simon, Simon, lihat, Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insap, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ini adalah perkataan Yesus kepada Simon. Yesus memperingatkan Simon bahwa Iblis telah menuntut untuk menampi dia seperti gandum. Tetapi, Yesus berdoa kepada Simon agar imannya tidak gugur. Dan kalau dia sudah insap, dia diminta untuk menguatkan hati saudara-saudaranya. Apa yang dikatakan oleh Yesus disini adalah nubuat Yesus bagi Simon. Saudara, disini Yesus memberikan peringatan kepada Simon Petrus bahwa Iblis telah menuntut untuk menampi Simon Petrus seperti gandum. Dan Yesus berdoa, berdoa agar imannya Petrus ini tidak gugur. Tetapi, mendapat peringatan yang seperti itu, Petrus mengandalkan kekuatannya. Dia menganggap bahwa dia mampu menghadapi pencobaan itu. Karena itu dia berkata disini dalam ayat yang ke-33, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Semangat yang luar biasa saudara sekalian, Simon, dia mau masuk penjara dan mau mati bersama-sama dengan Yesus. Artinya, apapun resikonya, dia tetap mengikut Yesus sekalipun dia akan masuk penjara. Ini semangat yang dimiliki oleh Simon Petrus. Tetapi, di sini, Yesus mengingatkan dia. Yesus berbuat tentang Simon. Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau tiga kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Jadi, Yesus telah berbuat bahwa Simon Petrus akan menyangkal dia. Dan, sebagai bukti yang akan dia lihat nanti, ayam tidak akan berkokok sebelum dia menyangkal Yesus. Artinya, ketika dia menyangkal Yesus, pada saat itu ayam akan berkokok. Dan kemudian, kalau kita membaca keseluruhan kitab Inci Lukas ini, kita menemukan ternyata Petrus benar menyangkal Yesus sebanyak tiga kali. Jadi, apa yang dinebuatkan oleh Yesus di sini menjadi kenyataan. Simon Petrus benar-benar ditampi seperti gandum oleh iblis. Yang kemudian menjadi pikiran saya di sini adalah mengapa muncul nama Simon Petrus di sini ketika para murid bertengkar soal siapa yang terbesar. Lalu mengapa tiba-tiba Yesus menyebut nama Simon? Saudara, Simon adalah orang yang dipanggil oleh Yesus menjadi muridnya ketika usianya sudah tua. Nah, karena Petrus yang tertua bukan tidak mungkin dari murid-murid yang lain memandang Petrus yang terbesar. Petrus yang paling dekat dengan Yesus. Petrus yang menjadi pemimpin mereka. Nah, Yesus pasti tahu tentang hal itu dan karena itu di sini Yesus memberikan peringatan kepada Petrus bahwa iblis telah menuntut untuk menampi dia seperti gandum. Jadi, Petrus sesungguhnya diingatkan oleh Tuhan agar waspada. waspada jangan sampai jatuh ke dalam pencobaan iblis. Lalu, Yesus mengingatkan Petrus tentang penyangkalannya. Tetapi di sini Petrus menyombongkan dirinya. Dia mengatakan bahwa dia mau masuk penjara bersama-sama dengan Yesus dan mau mati bersama-sama dengan Yesus. Tetapi kemudian terbukti Petrus menyangkal Yesus. jadi saya menduga pertengkaran ini terjadi karena murid-murid memandang Petrus yang tertua. Dia yang layak menjadi pemimpin. Dia yang terbesar. Tetapi kita membaca dalam kitab Injil ada permintaan dari ibu Jakobus dan Yohanes agar kedua anaknya Jakobus dan Yohanes diletakkan oleh Yesus di sebelah kanan dan di sebelah kirinya bila dia datang kelak sebagai raja. Nah, disinilah terjadi pertengkaran. Siapa yang sebenarnya terbesar? Petrus atau Yohanes atau Jakobus? Karena itulah Yesus mengajarkan kepada mereka kalau kalian ingin menjadi yang terbesar kalian harus menjadi pelayan bagi sesamamu. Dan setelah Yesus mengajarkan pengajaran ini kepada murid-muridnya Yesus bertanya kepada mereka apakah selama ini ketika mereka diutus oleh Yesus mereka kekurangan bekal mereka kekurangan pundi-pundi dan dijawab oleh murid-muridnya tidak. Disini kemudian Yesus menyuruh murid-muridnya membawa bekal membawa pundi-pundi dan membawa pedang. Mengapa? Karena dia akan menggenapi nebuatan Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal 53 ayat 12 disana Yesaya bernubuat demikian bunyinya sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jerahan yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung diantara pemberontak-pemberontak sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Nah disini disebutkan oleh Nabi Yesaya ia terhitung diantara pemberontak-pemberontak sementara Yesus menjalani kehidupan bukan sebagai pemberontak. Nah untuk menggenapi kebenaran firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Nabi Yesaya maka Yesus menyuruh murid-muridnya untuk membawa bekal membawa pundi-pundi dan membawa pedang agar digenapilah apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya ini dia terhitung diantara pemberontak-pemberontak. Jumat yang dikasih Tuhan tema kotba kali ini Iman jangan gugur ketika ditampi. Tema ini diangkat dari ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Kata Iman diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani pistis artinya percaya setia itu terjemahan dari kata pistis diterjemahkan percaya atau Iman tapi juga bisa diterjemahkan setia. jadi orang beriman adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan setia menjalankan perintah Tuhan itu yang disebut dengan orang beriman nah ternyata Iman itu bisa gugur jadi Iman itu ibarat buah pohon buah itu bisa jatuh mengapa? karena Iman itu akan diuji perhatikan ayat 31 ada Iblis yang menuntut Iblis muncul disini dia menuntut untuk apa? untuk menampi Petrus seperti gandum menampi gandum adalah memisahkan biji gandum dari sekamnya dengan cara menghamburkan gandum itu ke udara dengan menggunakan garpu penampi biji gandum akan jatuh dan sekam akan tertiup oleh angin itu yang disebut menampi nah orang beriman akan ditampi artinya dipisahkan dibersihkan untuk mendapatkan kualitas imannya Yesus memperingatkan Petrus tiga kali Petrus ya tiga kali Petrus akan dicobai oleh Iblis dirinya ditanyakan apakah dia benar-benar adalah murid Yesus dan Iblis mencobai Petrus melalui hambah perempuan yang tampil kala itu nah Petrus ketakutan dan dia menyangkali bahwa dia adalah pengikut Yesus ketika Petrus menyangkali bahwa dirinya adalah pengikut Yesus pada saat itu juga ayam berkokok dan teringatlah Petrus akan ngebuat dari Yesus dan dia pun pergi menangis terseduh-seduh nah disini kita melihat Petrus gagal menjalani kehidupan sebagai pengikut Yesus dia mendapatkan tantangan dan dia pada akhirnya menyangkali imannya ya disaat itu imannya gugur dan mengapa Petrus kemudian bisa bangkit jawabnya karena Yesus berdoa untuk dia dan Yesus menjumpai dia di danau Tiberias terjadilah percakapan saat itu Yesus bertanya apakah engkau mengasihi aku dan di saat itulah Petrus menangis ketika Yesus menanyakan hal itu sebanyak tiga kali Petrus bertobat dan pertobatannya ini membuat dia bangkit dan pada akhirnya dia menjadi seorang pengincil yang luar biasa dari sini jelas bagi kita kekuatan terbesar dalam menghadapi pencobaan adalah doa berdoa adalah berkomunikasi dengan Tuhan tanpa doa kita lemah tanpa doa kita gampang hancur tanpa doa iman kita bisa gugur artinya kita bisa berhenti percaya kepada Yesus dan ini menyeratkan pesan bagi kita betapa kuatnya tantangan iman itu contoh iman yang gugur adalah imannya Petrus dia tinggalkan Yerusalem dia kembali ke Galilea sebagai penjalah ikan Yesus ketika dia bangkit datang mencari Petrus menggembalakan Petrus apakah engkau mengasihi aku ketika terjadi komunikasi dengan Tuhannya di saat itulah Petrus menyadari kesalahannya dia menyesali dosanya dan dia pada akhirnya mengikut Yesus sampai akhir hidupnya Petrus menjadi penginjil yang hebat dia tinggalkan tanah Yerusalem dan dia pergi ke benua Eropa dan dia mewartakan incil di kota Roma sampai mati di sana saudara sekalian kita sekarang berada di Minggu Sengsara kita sedang mengayati kesengsaraan Yesus menjalankan misi Allah demi keselamatan kita nah belajar dari firman Tuhan yang kita dengar tadi apa relevansi kebenaran firman Tuhan ini bagi kehidupan kita saudara di dalam kehidupan beriman kita bisa belajar empat hal penting belajar empat hal penting dari kebenaran firman yang sudah kita bahasa tadi Lukas pasal 22 ayat 24 sampai ayat yang ke 38 yang pertama hidup beriman bukan berarti bebas tantangan kalau anda berpandangan bahwa kalau saya mengikut Yesus berarti pergumulan saya akan lepas masalah saya akan selesai saya akan menjadi orang yang tidak ada masalah itu adalah sebuah kesalahan yang besar menjadi pengikut Yesus beriman kepada Yesus bukan berarti kita bebas dari tantangan bukan berarti kita bebas dari tantangan beriman atau tidak yang namanya manusia dia pasti berhadapan dengan tantangan dia pasti berhadapan dengan pergumulan kehidupan lihatlah teks bacaan kita saat ini murid-murid Yesus bertengkar orang yang dekat dengan Yesus bertengkar orang yang selama ini ikut Yesus bertengkar bukankah ini masalah kalau pertengkaran itu terjadi dalam konteks dunia kita sekarang ini kita pasti akan memberikan komentar dia selalu ada bersama dengan Tuhan dia hidup dekat dengan Tuhan mengapa bertengkar itu berarti dalam pikiran kita orang yang dekat dengan Tuhan dia tidak mungkin bertengkar dia tidak mungkin berselisih dengan sesamanya nah dalam kitab Injil ini kita menemukan ternyata ada tantangan bagi kita bagaimana mengendalikan emosi kita ketika kita beriman kepada Tuhan kita juga harus belajar mengendalikan emosi kita kalau kita membaca 1 Korintus pasal 13 ayat 4 disana disebutkan kasih itu sabar nah yang disebut sabar disini adalah ada dua hal yang pertama mampu mengendalikan emosinya itu tuh sabar yang kedua dalam situasi kondisi yang sulit bagaimanapun dia tetap bertahan dia tidak meninggalkan imannya dia tidak meninggalkan prinsip hidupnya itu tuh sabar sebab banyak orang ketika dia berhadapan yang kesulitan hidup dia menjadi murtad ada banyak orang ketika dia menghadapi pergumulan kehidupan dia menjadi pribadi yang emosional dia mulai mengkambing hitamkan sesamanya nah yang disebut sabar adalah bertahan di tengah situasi yang sulit nah orang Kristen harus belajar sabar belajar mengendalikan emosinya belajar untuk bertahan di tengah situasi yang sulit itu tuh kasih nah kalau itu kita jalani kita belajar untuk menjalani kehidupan yang seperti itu maka kita akan menjadi pribadi yang tidak gampang bertengkar dengan sesama nah untuk menjadi pribadi yang sabar ini itu tidak terjadi begitu saja ini bukan hal yang instan kita harus belajar melatih diri untuk itu nah orang bertengkar disebutkan dalam bagian Alkitab yang kita baca disini bertengkar soal siapa yang terbesar siapa yang menjadi pemimpin siapa yang berhak mendapatkan kedudukan dan pertengkaran itu sampai sekarang ada di gereja orang-orang bertengkar soal kedudukan orang-orang bertengkar siapa yang menjadi pemimpin mereka jadi orang bertengkar itu sesungguhnya karena egoisme terlalu mementingkan diri sendiri jadi salah satu pemicu pertengkaran adalah egoisme manusia yang kedua orang yang beriman itu dia menjalani kehidupan sebagai pelayan terbesar menurut Yesus disini bukan orang yang punya kedudukan terbesar menurut Yesus adalah ketika kita berfungsi sebagai pelayan bagi sesama Yesus sendiri menyebut dirinya hadir sebagai pelayan nah di era sekarang orang lebih suka di depan tampil sebagai Tuhan dan berkuasa daripada menjadi pelayan bagi sesamanya yang ketiga orang beriman itu beroleh jaminan duduk sehidangan dengan Yesus di sorga nanti dia ada bersama-sama dengan Yesus jadi orang yang beriman itu beroleh jaminan dari Yesus memasuki rumah Bapak menjalani kehidupan beriman kita tidak rugi kalaupun kita masuk dalam kesulitan hidup dan kita tetap beriman itu adalah sikap hidup yang dikehendaki oleh Tuhan jangan pernah tinggalkan Tuhan ketika kita mengalami kesulitan hidup tetaplah beriman kepada Tuhan sekalipun kita diperharapkan dengan kesulitan hidup yang keempat dalam menjalani kehidupan sebagai orang beriman ingat hal ini ada iblis yang menuntut untuk menampi kita seperti gandum itu berarti menjalani kehidupan sebagai orang beriman kita tidak luput dari yang namanya pencobaan iblis mau mencoba kita dan tujuannya adalah menjatuhkan kita menghancurkan kita membuat iman kita gugur itu tujuan pencobaan iblis berbeda dengan Tuhan Tuhan itu menguji kita menguji kita agar kita menjadi pribadi yang lebih matang lebih dewasa dalam iman nah kalau iblis mau mencoba kita bagaimana cara kita menghadapi pencobaan iblis Yesus mengajarkan kita hanya dengan berdoa kepada Tuhan kita dapat bertahan menghadapi pencobaan dari iblis lihatlah apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus aku akan berdoa kepadamu supaya imanmu tidak gugur disini Yesus mengajarkan kepada kita iman kita tidak akan gugur jika kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan inilah pelajaran yang kita dapatkan dari teks bacaan kita saat ini dalam menghayati peneritaan Yesus di jalan sengsara hidup ini penuh dengan tantangan dan ibis tidak akan pernah berhenti mencobai kita agar kita jatuh samkanlah ini berdoa kepada Tuhan Yesus karena dari dialah kita mendapatkan kekuatan untuk menghadapi pencobaan si iblis demikianlah apa yang boleh saya sampaikan melalui kesempatan ini selamat menghayati minggu sengsara Tuhan Yesus memberkati kita semua amin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih